Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel youtube aku Perkenalkan, nama ku Nana Rosdiana Dan aku adalah seorang desainer grafis Semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya Di video kali ini, aku ingin share bagaimana membuat tipografi whole effect di Adobe Illustrator Jadi nanti kayak ada efek lubangnya gitu loh di teksnya Oke, kita langsung aja buka aplikasinya Di sini aku menggunakan Adobe Illustrator 2021 Kita akan setting halamannya dulu ya Pasti kalian udah tau lah caranya Klik file, kemudian new Nah, di sini kalian bisa setting mau berapa kali berapa ukurannya Aku akan gunakan ukuran square yaitu 1080 x 1080 pixel Terus kalau udah tinggal Oh ya, di sini aku akan namain filenya Whole effects Udah, terus kita tinggal create aja di sini Nah, ini udah ada lembar kerjanya Nah, di sini kan masih putih canvasnya Aku akan warnain si canvasnya Caranya dengan klik di sini Klik Tangle Tool Ini yang kayak gini toolsnya Nah, terus kemudian Kalian klik mouse yang sebelah kiri Nah, ini kita akan Men-setting ukuran kotaknya Sesuai dengan ukuran canvasnya Nah, tadi kan aku settingnya 1080 Maka di sini aku akan Settingnya sama 1080 juga X 1080 pixel Klik OK Nah, ini si canvasnya juga masih putih Aku di sini mau warnain kuning Aku pakai di sini switches aja ya Biar cepat ini Terus ini outline-nya atau stroke-nya Aku kasih none Alias, nggak ada stroke Ini posisinya akan aku Posisiin ke tengah Kalian tinggal klik aja Di sini, di bagian atas ini Horizontal Align Center Kemudian sama yang ini Vertical Align Center Maka dia posisinya akan ke tengah Dan ini backgroundnya udah jadi warna kuning ya Kemudian supaya Biar backgroundnya ini Atau square-nya ini Nggak gerak-gerak kayak gini Kita kunci dulu Caranya dengan klik di menu atas ini Object Kemudian pilih Lock Kemudian pilih Selection Nah, ini dia nggak akan bergerak Si objectnya ini Kalau misalnya kita lihat di bagian layers Nah, di sini tuh Ini udah terkunci ya Ada icon gembok di sini Ini artinya udah Nggak bisa bergerak Gitu, udah terkunci Dan selanjutnya Kalian bisa ketikkan text apa aja Di sini pakai type tool Yang icon-nya bentuk huruf T kayak gini Diklik aja Nah, kalian tinggal klik text-nya di sini Mau apa Di sini aku akan ketikkan nama ku sendiri Kita akan setting karakternya ya Di sini aku mau pakai huruf poppins Yang extra bold Kemudian Untuk size-nya Di sini aku pakai 150 kali ya Nah, biar kelihatan gede Ini text-nya akan aku letakkan di tengah juga Caranya adalah Di bagian atas ini ada Align panel Kalian klik aja Kemudian Pilih yang ini Horizontal align center Dan Yang ini Vertical align center Kalau udah ini Posisinya udah di tengah-tengah ya Si text-nya Kemudian Aku akan Warna yang text-nya Sama dengan Warna background-nya Nah, di sini Caranya adalah Klik aja Tools Yang namanya A dropper tool Yang ini icon-nya Nah, kalian klik Kemudian Di sini kan udah berubah Jadi Tandanya kayak Short gitu ya Kalian Klik aja Warna background-nya Nah, kemudian Si text akan berubah Warnanya menjadi sama Seperti warna background-nya Nah, ini kalau aku geser Dia sama tuh Warnanya kuning juga ya Nah, kalau udah kayak gini Kalian Pergi ke Menu Effect Di sini Kemudian Pilih yang 3D Pilih yang Extrude Extrude And Bevel Nah, di sini ada Setting-nya ya Oh, di bagian bawah sini Kalian jangan lupa Pilih Draw Hidden Faces Terus Terus di sini Kalian bisa Setting Terserah sih Sebenernya mau Custom Kalau misalnya custom tuh Ini optional aja Bisa kalian pilih Warnanya Saya kayak gini Atau kalau misalnya black Juga gak apa-apa Ini aku pakai black aja ya Terus kemudian Oh, ini Blend Steps-nya Ganti jadi 256 Kemudian di sini Ambient Light-nya Ini aku ganti jadi ke 30% ya Ini biar Kelihatan aja sih Lebih jelas nih Kalau kalian lihat di sini Nah, kemudian si Position Bagian atas ini Ganti ke Isometric Top Kemudian ini Extrude Extrude Deep-nya Mau aku ganti jadi 70 aja kali ya Jadi kayak Agak lebih tebal gitu Ini kalau udah setting-nya Klik OK Setelah kayak gini Kalian Ke menu object Kemudian pilih yang Expand Appearance Nah, kalau udah Kalian pilih tools Di sini yang Direct Selection Tool Yang di bawahnya Selection Tool ini Ya Yang warna putih panahnya Kemudian kalian seleksi Text-nya yang bagian top Atau atasnya aja Nah, ini Kalian sambil tekan shift ya Ketika klik satu-satu huruf Di bagian atas ini Supaya Kliknya barengan Nah, ini tuh Dia akan memisahkan Si posisi Huruf bagian atasnya gitu Nah, ini kalau udah Nah, ini kalau udah Kalian Di keyboardnya Di keyboard kalian Tekan comment Atau kalau yang pakai Windows Plus CTRL Plus Huruf X Nah, ini akan Meng-cut ya Meng-cut sih Tadi yang udah kita seleksi Si font bagian Font bagian atasnya gitu Nah, kalau udah Kalian bisa Paste Posisinya sama Seperti di atasnya Itu dengan Command Plus huruf F Nah, ini sama Jadi posisinya dia tetap Di tempat huruf yang tadi Di atas ya Kemudian Kalian disini Pilih objek Pilih yang Compound Path Kemudian Make Nah, kalau udah Pilih sekarang Toolsnya Selection Tool Nah, kita block Satu Hurufnya tadi Terus pilih objek Kemudian Pilih Clipping Max Kemudian Make Nah, ini dia Udah jadi deh Jadi dia efeknya kayak Hole gitu Ke bawah Kalau kita Perhatikan Textnya Jadi dia kayak Ada hole Atau Lubang Ke bawah 3D-nya gitu Udah deh Kayak gitu Tutorialnya Nah, mungkin Segitu aja Tutorialnya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.